Saudara Kejaksaan Negeri Serang, Banten menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Keputusan ditolaknya permohonan penahanan tersangka Nikita Mirzani didasari beberapa pertimbangan, salah satunya alasan subyektif dan objektif Jaksa. Selain itu, tidak kooperatifnya Nikita Mirzani juga menjadi dasar pertimbangan Jaksa tak mengabulkan permohonan. Pihak Kejari Serang menyiapkan empat Jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan Nikita Mirzani. Kini tersangka Nikita Mirzani ditahan di rutan kelas 2B Serang karena kasus dugaan pelanggaran ITE, percebaran nama baik yang dilaporkan oleh Lito Mahendra. Ketil daripada nota pendapat tersebut adalah tidak mengambulkan permohonan daripada kesangka NM. Menurut umum pertimbangan lain antara lain yaitu pada saat kesangka NM mulai saat penyidikan sampai dengan tahap 2, Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui bahwa kesangka ini sering hatinya tidak menggunakan panggilan dari instansi penyidik. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan selain alasan objektif dan alasan subyektif dari menurut umum.